Shalom, salam sejahtera umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2020 yang lalu, kita sudah melewati ataupun tidak melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus pasca pada tanggal 12 April, lalu perjamuan kudus pada bulan Juli, dan juga perjamuan kudus pada bulan Oktober atau yang kita kenal dengan perjamuan kudus sedunia. Hal ini terjadi karena pandemi COVID yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita menunda pelaksanaan perjamuan kudus dengan harapan bahwa segera kita dapat kembali melaksanakan perjamuan kudus di ruang kebaktian kita ini. Tapi ternyata sampai saat ini, saudara-saudara, pandemi COVID-19 masih tetap terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Dari itu, Majelis Jemaat GKI Vila Melati Mas di dalam persidangan Majelis Jemaat di bulan November dan juga Desember, telah memutuskan bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2021 ini, kita akan bersama-sama merayakan dan melaksanakan perjamuan kudus di awal tahun. Seperti yang sudah diwartakan beberapa hari minggu yang lalu, bahwa perjamuan kudus yang akan kita laksanakan ini adalah perjamuan kudus partisipatif. Apa maksudnya perjamuan kudus partisipatif, saudara-saudara? Perjamuan kudus akan kita laksanakan secara online, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Mengapa disebut perjamuan kudus partisipatif, saudara-saudara? Karena saudara-saudara akan mengikuti dan melaksanakan perjamuan kudus ini di rumah saudara masing-masing. Saudara diharapkan dapat mempersiapkan roti bagi anggota keluarga saudara. Dan tentu saja rotinya tidak perlu mewah saudara-saudara, karena kita akan merayakan perjamuan kudus ini juga secara sederhana. Jadi yang perlu saudara persiapkan adalah hati saudara-saudara, tentu saja kesiapan diri saudara-saudara, dan juga roti yang akan dibagikan bagi seluruh anggota keluarga saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Dan tentu saja kita tetap mengikuti aturan bagi perjamuan kudus ini. Seperti biasa, saudara-saudara, perjamuan kudus ini tersedia bagi mereka yang sudah mengaku percaya ataupun menerima sidi, dan juga bagi saudara-saudara yang sudah menerima baptis kudus dewasa, serta tidak berada di bawah pengembalan khusus. Jadi saya mengingatkan bagi saudara-saudara sebagai orang tua, dapat mengingatkan anak-anak saudara yang belum menerima sidi ataupun pengakuan percaya atau baptis kudus dewasa, saudara dapat mengingatkan anak-anak saudara untuk tidak mengikuti perjamuan kudus ini. Dan kami juga terbuka bagi saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang siap dan mau ikut bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari pukul 9 pagi. Dan kami majelis jemaat akan menyediakan air anggur, yang bisa saudara-saudara ambil di gereja mulai tanggal 5 Januari yang akan datang. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan bahwa Majelis Jemaat GKI Vila Melati Mas menyediakan air anggur, yang bisa saudara ambil sejumlah anggota keluarga yang sudah bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Mulai tanggal 5 Januari, saudara bisa ambil di gereja, bisa melalui tata usaha ataupun koster gereja. Sampai tanggal 9 Januari. Lalu saudara-saudara, karena perjamuan kudus ini akan dilaksanakan secara live streaming, artinya saudara harus mengikuti kebaktian sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Karena setelah kebaktian selesai, setelah perjamuan kudus ini selesai, maka saudara-saudara tidak bisa lagi melihat ataupun menyaksikan kebaktian secara ulangan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, saudara dapat mengikuti perjamuan kudus secara live streaming di rumah saudara masing-masing, karena setelah itu kami akan menutup akses di channel YouTube GKI Vila Melati Mas, sehingga saudara tidak bisa lagi mengikuti kebaktian di luar jam yang sudah ditentukan. Dan saya mengajak bagi kita semua yang akan mengikuti perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga pada tanggal 10 Januari, kita dapat menyambut perjamuan kudus partisipatif ini dengan penuh sukacita, dan kita boleh terus beriman dengan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari tahun 2021 nanti, dan biarlah kita boleh terus bersemangat di dalam memasuki tahun 2021 ini. Tuhan menolong setiap kita, Tuhan memberkati saudara-saudara.